Intro Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Eldali Kali ini saya akan membuat kicang Atau di bangka yang dipanggil dengan suicok Nah ini karena di Taiwan itu sama seperti dengan para keturunan Chinese kebanyakan Pada bulan 5 perhitungan China kita akan memulai festival Dragonberg Festival Nah cuma kalau di Indonesia nggak ada festival itu Tapi tradisi untuk bikin bacang itu pasti sama Kali ini aku pengen buat yang kicang Karena kalau di Taiwan itu kicangnya sedikit berbeda Mereka biasanya ditambahkan isian seperti kacang merah Tapi ada juga sih yang polos cuma dimakan dengan gula Kayaknya kurang sedap ya kalau nggak pakai gula merah Nah kali ini aku bikin dengan versi Indonesia Jadi bahan yang dibutuhkan yaitu si daun bambu Cuma aku nggak dapat yang basahnya Jadi ini yang kering Nanti tinggal dicuci bersih Terus aku sih celupin sama air hangat bentar Kemudian talinya Ini nggak boleh lupa kalau nggak bisa diket Lalu bahan utamanya beras ketan Ini aku pakai jenis yang bulan Kemudian ada minyak sayur Dan yang paling penting ini Ini namanya Cienyo Cuma kalau di Indonesia biasanya pemakaiannya itu air abu Tapi aku cari di sini nggak ada Akhirnya aku tanya-tanya orang Taiwan Ternyata mereka pakai ini Fungsinya kurang lebih sama Jadi ayo kita buat Nah pertama kita cuci beras ketannya dulu Selanjutnya Kita tuangkan alkaline waternya Ini pakainya 20 ml Kita bagi 2 kali ya Jangan sekaligus Ini jangan kena tangan Lalu kita tambahkan 10 ml berikutnya Nah setelah rata Ini kita diamkan dulu Kurang lebih sekitar 2 jam Nah teman-teman Ini udah 1 jam setengah lebih Kita coba aduk Ini dia jadinya agak lengket ya Kita hancurkan dulu Kita biar dia nggak lengket Ini minyak fungsinya Biar nanti dia nggak lengket Sama permukaan daunnya Kira-kira sekitar 4 sendok makan Untuk segitiga Terus kita isi Terus kita isi 243 nya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati langkah selanjutnya yaitu tinggal kita rebus kalian bisa pakai panci bisa pakai paci press kalau bisa karena jadinya lebih cepat gak terlalu lama umumnya kalau api kompor itu bisa makan waktu 3-4 jam tapi kalau pakai presto bisa 1 jam lebih nah ini aku manfaatin rice cooker sekarang kita tinggal tunggu prosesnya sampai dia matang nah teman-teman ini kurang lebih udah 2 jam kayaknya udah cukup aku nah untuk membuat kuahnya aku pakai gula kelapa bisa pakai gula aren terus kita masak sampai dia cair lalu aku tambahkan daun pandan biar wangi nah sekarang udah rata udah mendidih kita matikan apinya dulu lalu kita campurkan dengan santan kita tambahkan santan berat selesai selera ya mau seberapa banyak terus kita masak lagi sampai lebih mental nah kalau jangan mental kalian bisa tambahkan dengan air salju nah teman-teman setelah didiamkan semalaman hari ini saya akan buka isi kicangnya bagaimana dalamnya ya kita buka ya kita ambil satu dulu nah ini dianya dalamnya teksturnya sudah mirip kan dengan kicang yang dijual cuma memang disininya gak rapi ya karena memang bungkusnya itu gak gampang jadi ada yang ini lumayan rapi ada yang gak rapi nah sekarang kita coba rasanya ini enak bener-bener lepasin kangen makan kicangnya versi Indo jadi walaupun bikin bikin kicang itu agak ribet tapi kalau udah makan rasanya terbayar ini enak banget so buat teman-teman yang mau coba silahkan lihat resepnya dan untuk yang sudah like komen dan subscribe aku ucapkan banyak terima kasih semoga channel ini tetap berkembang dan sampai jumpa di resep-resep berikutnya thanks for watching bye-bye selamat menikmati